Hai, jumpa lagi dengan saya Avandi di channel Klinik Keperawatan Ada sebuah mitos yang berkembang di masyarakat kita Salah satu cara untuk menjaga impotensi adalah dengan meminum kopi setiap hari Namun hal tersebut benar atau tidak? Faktanya ada sebuah penelitian yang menyatakan Jika mereka yang terbiasa minum kopi 2-3 gelas per hari Bisa menjaga impotensi Hal ini dikarenakan efek dari kopi tersebut akan meningkatkan aliran darah Dan membuat peredaran darah menjadi lancar Dan salah satunya peredaran darah di area penis Namun terkait benar dan tidaknya penelitian tersebut harus dikaji lebih dalam lagi Selain mengkonsumsi kopi setiap hari, masih banyak lagi cara untuk menjaga impotensi Seperti Yang pertama adalah berolahraga secara rutin Pada pria, sangat beresiko memiliki perut yang buncit Perut yang buncit secara tidak langsung akan meningkatkan gangguan kesehatan Seperti diabetes, jantung, aliran darah tidak lancar juga bisa mengakibatkan impotensi Jadi secara tidak langsung untuk menjaga impotensi adalah dengan cara berolahraga Selain berolahraga, untuk menjaga perut agar tidak buncit adalah dengan menjaga asupan nutrisi yang kita konsumsi Tips yang kedua untuk menjaga impotensi adalah menghindari rokok dan alkohol Hal ini dikarenakan pada mereka yang mengkonsumsi rokok dan alkohol sangat beresiko mengalami gangguan peredaran darah Dan salah satunya menghambat peredaran darah di area penis Tips yang ketiga untuk menjaga impotensi adalah sebisa mungkin menghindari stres Pada mereka yang mengalami stres, baik fisik maupun mental, sangat beresiko mengalami impotensi Untuk itu, untuk menjaga impotensi sebisa mungkin kita harus menghindari stres Demikian sedikit informasi dari saya Bila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman Bila ada pertanyaan, bisa disampaikan di kolom komentar dan akan kita bahas di video berikutnya Dan untuk kamu yang ingin tahu banyak informasi kesehatan yang lain Jangan lupa untuk subscribe channel Klinik Keperawatan Terima kasih